Selamat datang kembali di My Chris Channel Disini Mimin akan melanjutkan alur cerita Suantian Supreme Sebelum menonton video Suantian Supreme Cover kedua Mimin arah penonton semua menonton video sebelumnya Yang Mimin sudah cantumkan di playlist channel Mimin Tak perlu berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya Setelah Sin Yu menghajar Sin Suan Sin Yu pun bergegas pergi ke pernikahan Jaudian dan Li Xinghe Di awal cerita di ibu kota dinasti Pedang Ilahi Terlihat bangunan kerajaan Pedang Ilahi Dan disini sedang mengadakan pesta pernikahan putri tertua kerajaan Pedang Ilahi Berali di dalam kerajaan terlihat beberapa pelayan Sedang menghampiri kamar Tuan Putri Li Xinghe Yang mulia maaf pelayan Tuan ini mengganggu Dan seketika Li Xinghe pun menjawab dengan berbalut kain pernikahan yang sangat cantik Dan ia pun berkata masuklah Seketika pelayan itu pun masuk dan ia berkata sambil tertunduk yang mulia Waktu yang baik telah tiba silahkan pindah ke kota kekaisaran Ungkap pelayan itu Dan seketika Li Xinghe pun berkata ayo pergi Tak lama kemudian para penjaga pun meniup trompet sambil mengiringi kedatangan pengantin Li Xinghe dan Jaudian yang sedang menghadapi kaisar Seorang penjaga pun berkata putri dan pasangannya ada disini Ungkap penjaga itu Tak butuh lama Li Xinghe dan Jaudian menghampiri raja Setelah itu raja pun berkata Jaudian aku menyerahkan sisa hidup Xinghe kepadamu Kau harus memperlakukannya dengan baik Ungkap kaisar Disini nama kaisar dari dinasti pedang ilahi adalah Li Xinghe Oke kembali ke topik Setelah kaisar berkata Jaudian pun menjawab ia kaisar Setelah itu Jaudian dan Li Xinghe berhadapan Disini Jaudian berkata sambil memegang tangan Li Xinghe Saya Jaudian tidak akan pernah gagal dalam hidup ini Sebelum menyelesaikan perkataan Jaudian Terlihat ada serangan tombak melesat ke arah gerbang kaisaran Dengan seketika gerbang itu hancur Dan terlihat para penjaga pun terhempas dengan serangan itu Setelah sang kaisar mengetahui ada serangan Terlihat kaisar Li Xinghe sangat marah Dan ia pun berkata Hari ini adalah hari kegembiraan besar keluarga kerajaanku Ini sangat lancang ungkap sang kaisar Tak beberapa lama kemudian terlihat sesosok pria yang memegang tombak Ternyata orang yang memegang tombak dan orang yang menyerang itu adalah Sin Yu Setelah itu Sin Yu pun sambil menatap ke arah sang kaisar Li Xinghe dan Jaudian Ia bergumam Ini layak untuk kekuatan Yairus Meski ini hanya tingkat pertama dari alam spiritual basis kultipasiku Beberapa kali lebih baik dari sebelumnya Dan dalam kehidupanku sebelumnya aku tidak dapat membuka segel binatang gua sepenuhnya Sampai aku mati Aku benar-benar tidak tahu Kekuatan mengerikan seperti apa yang akan aku miliki Jika aku membuka sepenuhnya di kehidupan ini Beralih ke Jaudian dengan rasa keterkejutannya ia berkat Sin Yu basis kultipasimu tidak mungkin Dia jelas meridiannya rusak semua Dan telah menjadi sampah bagaimana dia bisa Ungkap Jaudian sambil terkejut Setelah Sin Yu melakukan penyerangan dan sekarang Sin Yu menghampiri Li Xinghe dan Jaudian Dan masih terlihat Jaudian sambil terus memperhatikan Sin Yu Ia masih tidak percaya dengan kondisi Sin Yu Dan ia pun berkata Tidak itu tidak mungkin Dan beralih ke kaisar Li Jianhe Sambil menatap Sin Yu ia bergumam Meskipun Jaudian ini adalah keturunan dari raska abadi Tapi dia tidak bisa diandalkan Dan basis kultipasi Sin Yu ini kuat Jelas lebih baik dari sebelumnya Gumam Li Jianhe Setelah itu Li Jianhe tertawa Dan ia pun berkata Hehehe jadi jadi itu Aku tidak memanggilmu kesini hari ini Aku ingin kamu memulihkan diri di rumah Tapi sepertinya kamu sudah sembuh ungkapnya Tetapi setelah menyelesaikan perkataannya Sebuah tombak mendarat tepat di depan kepala Li Jianhe Setelah itu dengan mengacungkan tombak ke Li Jianhe Sin Yu pun berkata Singkirkan kemunapikanmu Li Jianhe Jika bukan karena ayahku yang menyelamatkanmu Saat itu kau pasti sudah menjadi hantu Sejak lama Dan kau apakah masih bisa berdiri disini hari ini Dan juga keluarga Sin Ku telah mengatasi semua rintangan dan duri untukmu Dan membuat pencapaian besar ungkap Sin Yu Tak beberapa lama kemudian Sin Yu pun melanjutkan perkataannya dengan tatapan seriusnya Dan marahnya ia berkata Tapi bagaimana denganmu Bagaimana kau memperlakukan keluarga Sin Ku Jauh Dian dan Li Jianhe adalah pelaku yang merencanakan untuk membunuh Kakek dan ayahku di Great Wilderness Sehingga kebencian ini tak termaafkan Ungkap Sin Yu Tak beberapa lama kemudian Jauh Dian pun dengan amarahnya Ia mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat Dan ia pun berkata Diam kau Sin Yu Aku sudah meremehkanmu Dan aku tidak berharap Bahwa cedera seriusmu sebelumnya Ternyata semuanya dipalsukan Tetapi Bahkan jika tingkat kultipasimu masih ada Apakah kau berani begitu lancang Hanya karena kau berada di alam spiritual tingkat pertama Ungkap Jauh Dian Setelah itu Sin Yu pun merespon perkataan Jauh Dian Dan dengan seketika Sin Yu pun mengeluarkan juga aura kuning di sekeliling tubuhnya Dan ia pun berkata Kau orang pertama yang harus mencobanya Ungkap Sin Yu Setelah Sin Yu mengeluarkan aura kekuatannya Dengan seketika Penjaga mengelilingi Sang Kaisar Dan para penjaga pun berkata Lindungi Kaisar Beralih ke Sang Kaisar Di sini Kaisar Li Jianhe pun bergumam Sambil memperhatikan keadaan saat ini Jauh Dian dan Sin Yu Tingkat kultipasinya sama Tapi Jauh Dian adalah keturunan ras abadi Dan Sin Yu pasti bukanlah lawannya Gumam Kaisar Li Jianhe Setelah memprediksi basis kultipasi Sin Yu Dengan seketika Kaisar Jianhe pun memerintahkan Jauh Dian menyerang Sin Yu Dan ia pun berkata Jauh Dian jangan terlalu banyak bertindak Bagaimana juga Sin Yu adalah dari keluarga Sin Dan telah memberikan kontribusi besar bagi dinasti Ku Apuskan saja basis kultipasinya Itu hanya hukuman kecil Ungkap Li Jianhe Setelah mendengar perintah Kaisar Li Jianhe Ia pun langsung mengeluarkan sebuah pedang Dan seketika Li Xinhe pun berkata Setelah melihat pedang yang dikeluarkan Jauh Dian Itu adalah senjata peri Xingyan Yang diturunkan oleh keluarga Jauh Dian Ungkap Li Xinhe Beralih ke para warga Setelah mendengar perkataan Li Xinhe Para warga pun terkejut Ini ternyata senjata peri Jauh Dian Layak menjadi keturunan ras abadi Tapi dengan pedang abadi ini Aku khawatir Sin Yu tidak bisa menang Tutur para warga Beralih kembali ke Jauh Dian Setelah mengeluarkan pedang peri Xingyan Ia pun berkata Sin Yu Pedang ini adalah pusaka keluarga ku Senjata peri tingkat pertama Ungkap Jauh Dian Setelah itu Sin Yu pun merespon perkataan Jauh Dian Apa yang aku gunakan adalah Tombak Dewa Perang keluarga Sinku Kelas Pana tingkat 6 Yang telah bermandikan darah 10.000 orang Dan memotong jiwa ribuan orang Ungkap Sin Yu Setelah mendengar penjelasan dari Sin Yu Terlihat Jauh Dian dengan amarahnya Ia langsung menyerang Sin Yu Dan ia pun berkata Latar tombak Dewa Perangmu terlihat bagus Tapi pada akhirnya itu hanyalah sampah Dan kau Sin Yu Terimalah serangan ini Rali ke Sin Yu Setelah melihat Jauh Dian berinisiatif Memulai penyerangan Terlihat Sin Yu pun merespon Dengan mengeluarkan Tanda aura naga di muka Sin Yu Dan seketika Sin Yu pun Mengeluarkan roh Yairus Dengan seketika Sin Yu menyerang Jauh Dian Dan terlihat Tombak Sin Yu diselimuti Aura roh Yairus Dan seketika serangan tombak itu Melesat ke arah Jauh Dian Setelah serangan tombak itu Dapat dihindari Jauh Dian Dengan seketika tombak itu Kembali melengkung Seperti cambuk Dan langsung menyerang Jauh Dian Dari arah belakang Setelah Jauh Dian mengetahui tombak itu Menyerang kembali dari arah belakang Jauh Dian merasa terkejut Dan dengan seketika Jauh Dian dapat menahan serangan tombak itu Dengan pedang peri Sin Yang Tetapi tanpa disangka-sangka Pedang peri Sin Yang Itu retak dikarenakan Tidak dapat menahan serangan tombak Dewa Perang Dan seketika Jauh Dian pun Merasa terkejut Bagaimana senjata peri tingkat pertamaku Bisa dihancurkan oleh prajurit Panak seperti mu Setelah berkata demikian Dengan seketika pedang peri itu pun Hancur dan tombak Dewa Perang Pun langsung menusuk tubuh Jauh Dian Beralih ke Tuan Putri Li Sing He Setelah melihat Calon suaminya tertusuk tombak Ia pun bergumam Bagaimana dia bisa Begitu kuat Tidak mungkin Gumam Li Sing He Dengan ekspresi Keterkejutannya Setelah itu Terbangun dari keterkejutannya Li Sing He pun langsung Berteriak ke Jauh Dian Yang sedang terbaring Dengan tombak Menusuk di badannya Dan ia pun berkata Jauh Dian cepat bangun Jangan biarkan Sin Yu mengalahkanmu Ungkap Li Sing He Setelah melakukan penyerangan Sin Yu pun Sambil meremehkan Jauh Dian Ia pun berkata Apakah ini keturunan ras abadi Ungkap Sin Yu Setelah itu Tak beberapa lama kemudian Sin Yu menghampiri Jauh Dian Dan seketika Sin Yu mencabut Tongkat Dewa Perang Yang menancap di badan Jauh Dian Dan terlihat Jauh Dian Mengerang kesakitan Tak butuh waktu lama Dengan raut wajah meremehkan Ia berkata Sangat lemah sekali Beralih ke Jauh Dian Sambil menahan sakitnya Ia berkata Bisa mematahkan senjata Periku Senjatamu luar biasa Tanpa diduga Keluarga Sinmu Benar-benar menyembunyikan Artepak abadi Tombak Dewa Perang Bermandikan darah Oleh keluarga Sinku Bagaimana itu bisa dibandingkan Dengan pedang patahmu itu Tetapi Sin Yu pun bergumam Setelah menjelaskan Tombak Dewa Perang Kepada Jauh Dian Bahwa kekuatan suci Yairus Lainnya adalah Dapat diintegrasikan Kedalam senjata Dan dijelaskan Senjata biasa Dibagi menjadi Dua kelas Yaitu Kelas panah Dan kelas abadi Pada saat itu Tombak Dewa Perang Setidaknya memiliki Kekuatan senjata Peri tingkat kedua Dan beralih Kekaisar Lee Jin He Setelah melihat senjata Sin Yu Dengan rasa kuatirnya Ia bergumam Keluarga Sin Masih menyembunyikan Artepak peri Tidak mungkin Setiap gerakan Keluarga Sin Berada di bawah Pengawasanku Mungkin itu adalah Kesempatan yang Diperoleh Di Great Wilderness Beralih Ketatapan yang serius Terlihat Lee Jin He Pun bergumam Aku akan terus Menunggu Dan menonton Sebentar Untuk melihat Kartu trap Lain apa Yang dimiliki Anak ini Dan seketika Lee Jin He Pun Berkata Jaudian Kau tidak bisa Berurusan Dengan Sin Yu Sepertinya Aku menikahi Putriku Dengan anda Sebuah kesalahan Ungkap Lee Jin He Beralih Ke Jaudian Setelah mendengar Perkataan Dari Lee Jin He Jaudian Pun berkata Tidak Raja Aku Dengan Terlihat Marah Sehingga Membuat Mata Jaudian Memerah Dan Seketika Membuat Mata Ketiganya Aktif Dan Seketika Dengan Aura Membunuh Yang sangat Pekat Lee Jin He Pun Berkata Sin Yu Aku Meremehkanmu Tapi Kau Juga Harus Tahu Bahwa Aku Adalah Keturunan Ras Abadi Dan Tak Butuh Waktu Lama Setelah Jaudian Mengucapkan Perkataan Itu Jaudian Pun Langsung Menyerang Sin Yu Dalam Serangan Jaudian Ia pun Berkata Kau itu Hanya Orang Biasa Dan Kau itu Hanyalah Sampah Ungkap Jaudian Berakhirlah Alur Cerita Manhua Yang berjudul Suantian Supreme Tunggu Video Selanjutnya Hanya Di channel Mimin Dengan Cara Subcribe Dan Tidak Lupa Di Like And Share Agar Orang Lain Mengetahui Video Video Dari Mimin Oke Terima Kasih Dukungannya Bye Bye Bye